Apakah itu seniman bela diri atau orang dari dunia sekuler? Kesabaran itu benar, tetapi juga tergantung pada apakah pihak lain ambisius atau tidak. Kalau demikian, lebih baik mati daripada hanya kesabaran. Aku lebih baik mati dengan cara yang mulia daripada bertahan hidup dengan cara yang menjijikan. Ini bukan hanya gaya hidup kita, tetapi juga karakter moral wasia. Jensen mengatakan hal itu dan memasuki koridor. Semua orang di keluarga Yuan terlihat gemetar karena marah, namun beberapa orang diam-diam setuju dengan perkataan Jensen. Mereka keluarga Yuan sedang meminta perdamaian. Namun, perdamaian didasarkan pada kekuatan. Perintah tidak pernah ditukar dengan perdamaian sejak zaman kuno, tetapi hanya upaya yang intensif. Jensen mengikuti Cindy masuk ke dalam kamar, kemudian menatap kakek di atas tempat tidur. Jensen, ini kakekku. Cindy menatap Jensen dengan cemas. Jensen menggelengkan kepalanya, Menurut diagnosis terakhir aku, kakek Yuan sebenarnya masih memiliki 3 atau 5 tahun untuk hidup. Tetapi dia telah menggunakan energi kinya selama ini dan telah merusak fondasinya. Ditambah lagi karena usia, dia tidak dapat pulih. Kakek! Mendengar ini, Cindy mulai menangis. Jensen menghela nafas, dia adalah dokter yang hebat, tapi bagaimanapun juga dia bukan dewa. Kelahiran, penuaan, penyakit dan kematian, tetap tidak bisa dia ubah. Mungkin bahkan jika Pak Huatuo masih hidup, dia juga tidak dapat mengubah hukum langit dan bumi. Ini Jensen. Saat ini, kakek di tempat tidur membuka matanya dan terlihat sangat energik. Tapi Jensen tahu itu adalah kilas balik. Aku datang. Jensen menganggu. Aku tahu urusanku sendiri, jadi tidak terlalu penting. Hanya urusan keluarga Yuan dan aku tidak bisa tenang. Kakek Yuan mengulurkan tangannya. Jensen menggenggam tangannya dan mengerti maksud kakek Yuan, dia berkata dengan samar, Keluarga Yuan, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu, tetapi aku hanya bisa membuatnya tetap hidup di bawah sekte Kuil Arhat, dan lagi keluarga Fang tidak akan mempersulit keluarga Yuan. Bisa memblokir sekte Kuil Arhat juga sudah cukup, dan pihak tuan-tua Fang, dia juga memiliki kekhawatirannya sendiri. Aku bisa mengerti bahwa yang utama adalah sekte Kuil Arhat. Meskipun kakek Yuan sudah tua, dia masih mengerti situasinya. Keluarga Fang tidak akan menyinggung sekte Kuil Arhat demi keluarga Yuan, tapi jika Jensen bisa menyelesaikan masalah sepele sekte Kuil Arhat, masalah kecil yang lainnya, keluarga Fang akan menjaga keluarga Yuan dalam hal persahabatan mereka selama bertahun-tahun. Prioritas utama adalah sekte Kuil Arhat. Dengan janji Jensen, kakek itu merasa lega. Sebenarnya, dia sudah lama menduga bahwa sekte Kuil Arhat akan berbalik melawan. Untuk alasan ini, dia mengusir Roland Yuan yang merupakan harapan terbesar keluarga Yuan untuk keluar dari Huasia dan mengikuti tuannya keluar negeri melakukan kultivasi juga untuk melindungi garis keturunan terakhir keluarga Yuan. Terima kasih, terima kasih. Kakek Yuan melanjutkan, tetapi suaranya berangsur-angsur menjadi lebih ringan, hingga akhirnya matanya tertutup perlahan. Melihat hal itu, Jensen menghela nafas. Kakek Yuan juga dianggap sebagai pahlawan Huasia, pria yang paling bersinar di dunia Jianghu, tetapi bagaimanapun juga dia tidak bisa menghindar dari nasibnya yaitu kematian. Cindy, kakekmu sudah pergi. Bersiaplah untuk pemakamannya. Dia melihat Cindy lagi dan mengatakan itu, lalu berbalik dan pergi. Cindy segera menangis lebih keras lagi, dan semua orang di keluarga Yuan juga bergegas setelah mendengar berita ini. Setelah melihat pemandangan ini, kesedihan memenuhi hati semua orang. Setelah Jensen meninggalkan kediaman Yuan, dia tidak bisa menahan rasa haru. Dia tidak menyangka bahwa kedatangannya kali ini ke kediaman Yuan, justru akan melihat kepergian kakek Yuan. Meskipun Jensen tidak memiliki perasaan untuk keluarga Yuan, dia akan tetap melakukan apa yang dipercayakan oleh kakek Yuan sebelum kematiannya. Itu tidak menjamin posisi keluarga Yuan sebagai keluarga bangsawan, tetapi setidaknya memastikan keutuhan keluarga Yuan. Aku datang ke ibu kota dan menyaksikan kematian kakek Miller dan kakek Yuan. Apa yang disebut orang kuat sebenarnya adalah hanya biasa. Ambisi dan rencana besar, tapi tidak pada akhirnya. Tidak heran sekte tersembunyi ingin meninggalkan semua perasaan takdir dan berkonsentrasi mengejar kehidupan kekal. Ternyata mereka sudah melihat semuanya. Memikirkan hal ini, Jensen memiliki sedikit perasaan di dalam hatinya. Ini adalah perasaan menjadi seorang dokter dan melihat antara kehidupan dan kematian. Ini juga merupakan persepsi menjadi orang yang kuat yang melihat melalui segala sesuatu di dunia sekuler. Kalian kembalilah, aku akan berjalan-jalan sendiri. Menoleh ke Fischal dan yang lainnya, Jensen berjalan ke rumah komunitas sendirian. Dia menemukan bahwa sekarang, selain dari pengejaran utama seni bela diri, hal lainnya yang bisa membuat dirinya peduli adalah keterampilan medis dan Elena. Apa yang mendominasi dunia Jianghu dan mendominasi Hua Xia, semuanya adalah hal dalam bayang-bayang. Kembali ke rumah komunitas, rumah itu masih kosong. Natasha dan Veronica sama-sama sibuk dan diperkirakan mereka tidak akan kembali dalam beberapa hari. Baru saja pintu ruang tamu dibuka, sesosok bayangan tiba-tiba datang. Ekspresi Jensen berubah dingin, dia ingin mengayunkan jarum perak di tangannya, tetapi dia dengan cepat menahannya. Karena dia menemukan bahwa orang itu adalah seorang wanita, mengenakan mantel kulit yang ketat dengan kondisi tubuh yang panas, terlebih lagi sepertinya terluka. Apa kamu dokter Jensen dari Aula Singlin? Wanita itu mendekat dan berteriak. Jensen membuat kesalahan, menghindari wanita itu, menyebabkan wanita itu jatuh ke tanah hingga berbunyi gedebuk. Dia kemudian muntah darah dan menatap ke arah Jensen. Dia jelas tidak mengharapkan Jensen untuk menghindarinya. Menurut akal sehat, jika melihat seorang wanita terluka, bukankah seharusnya dia memeluknya? Sekarang seseorang ingin menangkapku, aku ingin kamu membantuku. Dia mengeluarkan suara yang jernih dan dingin. Jensen meliriknya, menggendongnya seperti ayam kecil, dan melemparnya keluar dari halaman. Brak! Wanita itu sudah terluka, pukulan ini menambah cederanya. Tapi yang lebih mengejutkan, pria ini benar-benar berani melemparnya. Aku akan memberimu sebuah pil ramuan, selama kamu membantuku, tidak, biarkan aku bersembunyi di sini selama satu malam, pil ini akanku berikan padamu. Wanita itu menggertakan giginya, mengeluarkan botol pil ramuan dari saku dadanya, dan melemparkannya ke Jensen di tanah. Jensen menendang botol pil ramuan itu dan menatap wanita itu tanpa alasan. Wanita ini, dia bisa tahu bahwa orang ini berasal dari sekte tersembunyi. Namun, wanita ini terlalu sombong. Dia datang bersembunyi di rumahnya tanpa diundang dan kemudian meminta Jensen untuk membantu. Apakah dia berpikir bahwa wanita ini begitu cantik dan pria pasti akan bersimpati tanpa syarat? Terlebih lagi, bagaimana bisa dia datang ke halamannya sendiri bahkan keduanya tidak saling mengenal? Mungkinkah dia datang ke sini karena dia pernah mendengar tentang Aula Singlin? Kamu! Saat Jensen memikirkannya, wanita itu sekali lagi terkejut. Melemparnya keluar bukan masalah, tapi menggunakan pil ramuan sebagai hadiah, pria ini juga tidak melihatnya. Mungkinkah pria ini tidak mengerti nilai pil ramuan? Itu benar, itu hanya orang dari dunia sekuler saja. Namun, bukankah dia dokter paling terkenal di Hwasia? Pengobatan tradisional juga seharusnya tahu tentang pil ramuan kan? Apa yang kamu inginkan agar mau membantuku? Wanita itu berkata dan menggigit bibirnya, jika dia tidak terluka, dia benar-benar ingin menampar wajah pria ini dengan keras. Dia adalah murid sekte tersembunyi yang bermartabat, tetapi dia berani begitu menghina. Aku mengenalmu? Atau aku berhutang uang padamu? Mengapa aku harus membantumu? Tanya Jensen. Wanita itu tertegun, pertanyaan Jensen membuatnya tidak bisa menjawabnya. Jensen memang tidak mengenalnya dan tidak berhutang uang padanya, Jadi untuk apa membantunya? Apakah karena dia adalah orang dari sekte tersembunyi? Tapi dokter ini mungkin saja tidak tahu apa itu sekte tersembunyi. Aku bisa memberimu uang. Kalau kamu ingin berlatih seni bela diri dan menjadi master yang tiada tarah, Aku bisa mengajarimu seni bela diri. Selama kamu memujaku sebagai gurumu, seni bela diri, uang, kekuatan, dan pil ramuan adalah milikmu. Wanita itu berkata dengan cepat. Jensen tertawa dan menggelengkan kepalanya, itu saja. Kamu seharusnya mencari orang lain. Kamu. Wanita itu sudah meneriaki kata, Kamu, untuk ketiga kalinya, dia sangat marah. Bagaimana mungkin pemuda ini memiliki kepala sekeras kayu? Sayangnya, dokter adalah dokter, bodoh, tidak peduli dengan urusan dunia. Kamu hanya perlu menyembunyikanku dan mengobati luka-lukaku. Selama kamu setuju, aku bisa memenuhi semua keinginanmu, ucap wanita itu sambil menghela nafas lega. Keinginan yang akan kamu berikan, aku sudah memilikinya semua, dan ini tidak akan bisa menarikku. Jensen berkata dengan enteng, Tentu saja, kalau kamu seorang teman, atau sebagai pasien, aku akan tetap membantu kamu. Begini saja, kamu panggil aku dokter dan aku akan merawatmu, tapi soal menyembunyikan kamu, lupakan saja. Aku tidak ingin menimbulkan masalah. Dokter. Wanita itu ragu-ragu sejenak, lalu menurunkan posturnya dan berbicara. Dalam hati, dia merasa pemuda ini terlalu keras kepala. Dia harus menjadi pasien terlebih dahulu baru mau membantu pengobatannya? Apakah kamu mengenal teman-teman di dunia sekuler? Jensen kembali bertanya. Wanita itu merenung, tidak banyak, oh, aku kenal ibu bos dan Jasmine. Ini sudah satu-satunya nama yang bisa dia pikirkan. Dia tidak memperhatikan perkataan Jensen tentang dunia sekuler, yang artinya Jensen tahu jika dia berasal dari sekte tersembunyi. Kamu kenal ibu bos? Jensen mengerutkan keningnya, ibu bos itu berasal dari sekte bintang. Mungkinkah wanita ini juga dari sekte bintang? Oke, ada beberapa kamar di sini. Kamu bisa tinggal di salah satunya untuk sementara waktu. Jensen membantu wanita itu berdiri dan berjalan ke halaman samping. Ruangan itu adalah tempat yang ditinggali Keisha dulu. Setelah memasuki ruang tamu, Jensen diam-diam meratapi Gracia yang pergi. Keisha juga pergi, entah kapan bisa bertemu lagi dengan teman-teman ini. Kamu istirahatlah di sini, aku akan mengambil obat untukmu. Jensen meletakkan wanita itu di sofa dan ingin pergi. Wanita itu mengucapkan terima kasih dengan dingin, tetapi dia dengan cepat bereaksi dan berkata, Kamu kenal ibu bos. Sebelumnya, dia juga mengatakannya tanpa sadar dan tidak memiliki banyak harapan. Alhasil, pria ini benar-benar mengenal ibu bos. Mau tidak mau dia melihat Jensen dengan saksama dan menyadari jika Jensen sangat tampan dan memiliki mata yang tenang, seakan tidak terlalu menanyakan tentang dunia. Terlepas dari semua ini, tidak ada hal lain yang mengejutkannya. Apa karena identitasnya dokter, jadi dia mengenal ibu bos? Tebakanmu benar, dia juga salah satu pasienku, aku menyembuhkan psoriasisnya yang akut. Jensen mengangguk dan pergi. Wanita itu tidak mencurigainya, sebenarnya, alasan mengapa dia menemukan rumah komunitas itu karena dia tahu jika Jensen adalah dokter pengobatan tradisional nomor satu di Hwasia, jadi dia bisa mengenal Jensen, belum lagi dari ibu bos yang bertanggung jawab atas berita dunia sekuler. Tidak, mereka ada di sini. Saat Jensen hendak keluar dari ruang keluarga, wanita itu terlihat memperhatikan sesuatu. Cobalah untuk berurusan dengan mereka sebanyak mungkin. Kalau mereka benar-benar ketahuan, jangan khawatirkan aku. Segera pergi dari sini dan pergi ke kantor polisi atau kemana saja, menjaga keselamatan hidupmu adalah yang lebih penting. Jensen tertegun sejenak, dia berpikir bahwa wanita ini berasal dari sekte tersembunyi dan menganggap dunia sebagai cecungu kecil. Tetapi Jensen tidak menyangka dia akan berbalik hati. Jangan khawatir, karena aku berjanji untuk melindungimu, kamu pasti akan baik-baik saja. Ucap Jensen samar dan berjalan keluar dari ruang tengah. Wanita itu mematung sejenak, lalu mengutuk diri sendirinya bodoh, di depan orang-orang itu, apa yang kamu lakukan? Jangan bilang kamu akan memanggil polisi. Polisi memang berguna, tapi tidak untuk orang yang menjalani kultivasi. Dia ingin bergegas keluar untuk membantu, tetapi cedera bahunya menyebabkan dia merasakan sakit yang tajam dan menghantam tanah. Melihat Jensen lagi, dia tiba di belakang halaman dan langsung merasakan beberapa aura kuat yang mendekat dengan cepat. Ranah Celestial, dan itu antara tingkat kedua dan tingkat ketiga. Seharusnya seseorang dari sekte tersembunyi. Ekspresi Jensen sedikit serius, sekte tersembunyi penuh dengan para master. Seperti sekte Kuil Arhat, pemimpin mereka hanya paling kuat ranah Celestial tingkat ketiga, mereka adalah penguasa di dunia Jianghu, tetapi di sekte tersembunyi mereka hanya seorang murid kelas bawah. Ini juga alasan mengapa Jensen tidak menganggap serius sekte Kuil Arhat. Segera, sesosok tubuh memasuki rumah komunitas, dan kemudian diikuti dengan empat orang muncul satu demi satu. Orang-orang ini berpakaian dengan sangat biasa. Jika Jensen tidak mengunci mereka, pasti dia akan mengira mereka adalah orang biasa. Di sebelah sini, setelah keempatnya masuk, mata mereka mencari dan mereka langsung mengabaikan Jensen. Menunggu mereka melihat halaman namun tidak menemukan apapun, salah satu dari mereka menatap Jensen dan tersenyum, Di, apakah kamu bertemu seorang wanita? Mendengar ini, wanita di ruang tamu langsung menjadi gugup. Di halaman, tiga orang lainnya juga menatap Jensen sambil tersenyum, terlihat sangat antusias. Jensen menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak melihatnya. Di, kamu berbohong. Orang yang berbicara sebelumnya melanjutkan, Sejujurnya, wanita itu adalah kerabat kami. Dia sedikit tidak normal secara mental dan memiliki kecenderungan untuk menyakiti orang lain. Kami berencana membawanya ke rumah sakit. Aku bilang, aku tidak tahu. Ekspresi Jensen masih tenang, terlebih lagi ini adalah rumahku, kalian datang tanpa diundang. Hati-hati kalau aku menuntut kalian karena mencuri, kalian harus pergi. Mencuri? Keempat orang itu hampir tertawa, berbicara hukum kepada mereka. Dik, kami akan membawa mereka pergi. Kami menghormatimu untuk berbicara dengan baik, bukan berarti kita mudah ditindas. Orang yang berbicara sebelumnya tertawa ringan, tetapi suaranya berangsur-angsur menjadi dingin. Jangan menguji kesabaran kami, hanya ada satu kesempatan. Kesabaran apa? Tanya Jensen. Pupil keempat orang itu membesar dan menjadi hilang kontrol. Dunia orang-orang sekuler ini sangat menyebalkan. Di ruang tamu, wanita itu juga melebarkan pupil matanya, lalu mendesah kecewa. Dokter ini terlalu tinggi hati dan acuh-ta'acuh pada dunia. Dia tidak tahu dengan siapa dia berbicara. Berhenti membuang-buang waktu dan selesaikan dia. Ingat, jangan membunuh orang, atau hal-hal akan menjadi besar. Pria yang sedari tadi berbicara terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Jensen. Menurutnya, Jensen memang sudah tidak waras. Master sekte tersembunyi mereka telah menurunkan postur, bukankah seharusnya mengambil kesempatan untuk menyanjung? Berpura-pura apanya? Salah satu dari mereka menyerang Jensen, meraih telapak tangannya ke arah Jensen dan berniat memperlihatkannya dengan baik. Jensen masih tersenyum, telapak tangannya terulur dan menyentuh telapak tangan pria itu. Bam! Suaranya itu terdengar, kekuatan yang dibawa olehnya tidak besar, tetapi kekuatan melawannya sama sekali tidak lemah. Ini karena itu adalah bentrokan antara energi sejati dan profonki. Wajah pria itu berubah drastis, dia mengira Jensen adalah orang biasa, tetapi dia tidak menyangka memiliki energi sejati di tubuhnya, yang bahkan lebih besar darinya. Kamu! Pria itu berseru. Tiga lainnya juga bereaksi dan tersentak. Meskipun mereka juga tahu bahwa ada orang yang berlatih seni bela diri di dunia Jianghu dan dapat mengembangkan energi ki tidak lebih lemah dari energi sejati, tetapi mereka semua sudah berusia seratus tahun, dan pencapaian mereka dalam hidup telah mencapai batasnya. Melihat lagi apa yang ada di depannya, ini adalah seorang anak muda. Apa-apaan ini? Kapan para master meninggalkan sekte? Yang mulia adalah? Orang yang berbicara di awal, ekspresinya berubah menjadi serius. Pergi dari sini! Namun, pada saat ini, suara dingin tiba-tiba berkeliaran di halaman kecil. Ketika mereka berempat yang mendengar suara itu, ekspresi wajah mereka berubah. Mereka menatap Jensen dengan perasaan takut dan kemudian pergi meninggalkan halaman. Seluruh proses tidak mengucapkan salam, juga tidak berhenti, hanya secara tegas, menghilang dalam sekejap mata. Masih ada angin yang bertiup di halaman, tetapi suasananya sunyi senyap. Hanya Jensen satu-satunya yang berdiri di sana, kausnya tertiup angin, dan dia sedikit mengernyit. Tiba-tiba, dia melihat ke arah tertentu, dan samar-samar melihat seseorang yang misterius dengan gaun hitam berdiri di atap di kejauhan. Itu tampak sedikit familiar. Tampaknya gadis suku Hui yang dia temui di stasiun kereta api. Mungkinkah beberapa orang ini adalah orang-orangnya? Selain itu, terakhir kali mendengar Jasmine, orang-orang ini berasal dari daerah Tibet, yang namanya pengadilan naga gajah suci atau apalah. Apa yang bisa diperkenalkan oleh Jasmine menunjukkan pengadilan naga gajah suci adalah kekuatan sektor tersembunyi. Tapi kenapa mereka tiba-tiba ada lagi? Dengan banyak keraguan, Jensen melihat ke atap lagi, hanya untuk menemukan bahwa orang misterius itu telah menghilang, seolah-olah dia tidak pernah muncul sebelumnya. Sepertinya jika kamu ingin tahu jawabannya, kamu hanya bisa bertanya pada wanita itu. Menggeleng-gelengkan kepalanya, Jensen memasuki ruangan untuk mengambil obat. Melihat ke ruang tamu, wanita itu sedang linglung. Dia berpikir bahwa dokter itu pasti akan mati, tetapi tiba-tiba di luar menjadi sunyi, dan dia mendengar seseorang berkata keluar dari sini, kemudian mereka yang mengejarnya sudah menghilang. Apa yang terjadi? Mungkinkah dokter kecil itu sudah mati? Hanya saja, mengapa tidak ada yang masuk dan mencari? Saat pikirannya sedang memikirkan yang tidak-tidak, pintu ruang tamu tiba-tiba dibuka. Seluruh tubuh wanita yang ketakutan itu dikerahkan dan dia sudah siap bertarung sampai mati. Namun, yang masuk adalah Jensen, sambil memegang botol obat di tangannya yang kemudian perlahan masuk. Wanita itu langsung membeku dan menatap Jensen dengan saksama, mengira bahwa matanya rusak. Ya Tuhan, dia masih hidup? Di mana mereka? Wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Sudah pergi? Sudah pergi? Mereka hanya begitu saja dan langsung pergi, bagaimana mungkin? Wanita itu terkejut dan menatap Jensen dengan teliti, tapi hanya mendapati bahwa Jensen terlihat tenang. Semuanya dianggap remeh? Lepaskan pakaianmu. Jensen tidak menghiraukan apa yang dipikirkan wanita itu dan memberikan perintah. Aku Ekspresi wanita itu sedikit berubah. Kalau tidak dilepas, bagaimana cara mengobatinya? Kalau tidak salah, lukamu mengandung racun yang disebut cacing darah di daerah Tibet. Kalau tidak diobati, cacing itu akan tumbuh dengan memakan darah dan masuk ke dalam tubuh, kata Jensen sambil mengeluarkan jarum perak dan benda-benda lainnya. Wanita itu ragu-ragu sejenak, jadi dia harus membuka ritsleting mantel kulit itu. Bagian dalamnya kosong dan bentuk tubuhnya sangat bagus. Mata Jensen berkedip, namun dia sudah menjadi dokter selama bertahun-tahun dan sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini. Dia mengeluarkan bubuk giok es dan menambahkan obat buatannya sendiri. Dia menuangkannya ke dalam kain dan tiba-tiba menepuk bahwa wanita itu. Kemudian jarum perak menancap di sekitar luka dan sedikit berdenyut. Awe! Wanita itu mengeluarkan suara kesakitan dan merasa bahunya seperti terbakar. Namun, tak lama kemudian rasa sejuk itu menerpah dan lukanya terasa gatal. Sudah selesai. Jensen berdiri, mengeluarkan sebungkus bubuk giok es, dan menyerahkannya pada wanita itu, setiap membersihkan luka, oleskan bubuk giok es agar lukanya tidak meninggalkan bekas luka. Setelah mengatakan itu, dia kembali mengulurkan sebuah obat, ini adalah pil pembersih sum-sum. Tidak hanya dapat membasuh kotoran di meridian, itu juga dapat membunuh serangga yang masuk ke pembuluh darah dan tubuh. Bubuk giok es, obat penyembuhnya. Tunggu, ini pil pembersih sum-sum. Sekujur tubuh wanita itu bergetar. Dia mengambil pil ramuan itu dan melihatnya dengan saksama. Ketika dia melihat pola pil ramuan itu, dia seketika seperti tersambar petir. Sebelumnya, saat dia meminta Jensen untuk menyelamatkannya, dia juga memberikan sebuah pil ramuan sebagai hadiah. Pil itu adalah versi sederhana dari pil pembersih sum-sum, yang disebut pil pembersih sum-sum beta. Itu bisa membuat orang mencuci esensi dan memotong sum-sum, seperti terlahir kembali. Apalagi pil seperti itu adalah keberadaan yang tak ternilai di antara para murid sekte tersembunyi. Alhasil, pil ramuan yang dengan santai dihargai orang adalah sebuah jenis yang bermutu tinggi. Sangat memalukan. Tidak heran jika dia tidak sedikitpun melirik pil ramuan wanita itu. Kenapa mereka mencarimu? Jensen kembali bertanya saat ini. Aku Ekspresi wanita itu ragu-ragu. Tidak mau bilang. Jensen sedikit memicinkan mata. Entah kenapa, melakukan kontak mata ini, wanita itu memiliki perasaan takut. Aku mendekati wilayah mereka dan memetik bunga berwarna putih. Setelah menyentuh sesuatu yang dilarang mereka, mereka terus mengejarku. Wanita itu tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya, kekuatan mereka besar. Aku kabur jauh-jauh dan tidak sempat kembali ke sekte. Aku melarikan diri ke ibu kota dengan cara yang kacau. Aku melihat laporan TV di stasiun kereta api yang mengatakan bahwa keterampilan medis di Aula Singlin sangat hebat. Jadi aku ingin Aula Singlin merawat aku dan langsung datang ke sini. Apa hubunganmu dengan ibu bos? Jensen kembali bertanya. Dia adalah senior dari sekte. Kami berdua adalah murid sekte tantra. Aku mengerti, kamu bisa beristirahat dengan baik di sini. Di sini aman. Jensen menganggup dan meninggalkan ruang tamu. Wanita itu memandang masa muda yang acuh-ta'acuh dan berlebihan, hatinya penuh dengan misteri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, tunggu, siapa kamu? Dia menyelamatkan dirinya di tangan kekuatan itu dan dengan santai mengeluarkan pil obat langka. Pemuda ini sama sekali bukan orang biasa. Dokter. Jensen pergi tanpa menoleh ke belakang. Ekspresi wanita itu menjadi suram, bagaimana bisa dia memercaya ucapan Jensen? Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat seorang dokter di dunia sekuler, tidak mungkin bagi orang-orang di tempat itu untuk memberi rasa hormat. Jensen kembali ke rumahnya, memasak beberapa mie, dan membawanya ke ruang tengah. Dia sebenarnya tidak terlalu penasaran dengan wanita ini, tapi wanita misterius bergaun hitam itu membuatnya bingung. Karena wanita ini telah melanggar sesuatu yang dilarang mereka, secara logis, mereka tidak boleh melepaskannya. Mengapa tiba-tiba berhenti mengejar? Mungkinkah karena dirinya sendiri? Omong-omong, saat naik kereta, dia menyingkap cadar wanita itu. Jasmine pernah berkata bahwa siapapun pria yang membuka cadar adalah milik wanita itu. Seharusnya bukan ini alasannya. Memikirkan hal ini, Jensen sedikit bergidik. Meskipun setelah cadarnya diangkat terakhir kali, wajah wanita itu cukup cantik, temperamennya sangat dingin. Bisa dikatakan dia tidak lebih lemah dari kecantikan Natasha dan yang lainnya. Hanya menjadi seorang pria dengan tergesa-gesa, dia sangat tidak biasa. Selain itu, kebiasaan di sana juga aneh. Mungkin saja melakukan hal buruk seperti membunuh suami juga bisa terjadi untuk membuktikan kebenaran. Berpikir-pikir lebih baik tidak menyentuhnya. Keesokan paginya, Jensen pergi ke ruang Keisha, hanya untuk menemukan bahwa wanita itu sudah pergi. Hanya ada catatan yang tersisa di atas meja, dan di atasnya tertulis, Aku berhutang budi padamu, dan aku pasti akan mengembalikannya di masa depan. Jensen menggelengkan kepalanya. Dia tidak membantu orang karena imbalan, tapi karena tugas dengan ibu bos dan dokter. Imbalan di masa depan? Di masa depan, dia akan pindah rumah, meninggalkan ibu kota dan menuju ke wilayah selatan. Saat ini, apa yang tidak bisa dia lepaskan sebenarnya adalah Elena. Sebelum Elena kembali, tidak mudah baginya untuk pindah rumah. Masih belum ada kabar dari Elena. Paman Yua, aku ingin tahu bagaimana situasi penyelidikannya. Diam-diam Jensen sedikit cemas. Dalam beberapa hari berikutnya, dia menjalani kehidupan yang membosankan. Dia membantu di Aula Singlin dan pulang untuk menemani Natasha dan yang lainnya sepulang kerja. Di grup aliansi Senlena sana, sudah benar-benar stabil setelah konferensi pers. Khususnya dengan bantuan pluktokrasi yang besar, mereka secara bertahap mendapatkan pijakan yang kokoh di Hwasia. Di antara mereka, grup Weybert yang diberikan oleh keluarga Wilbert yang paling banyak membantu. Grup termewah kedua di dunia ini, membantu mempublikasikan, sehingga memungkinkan grup aliansi Senlena untuk melangkah ke jajaran barang mewah global dengan satu pukulan. Sementara Jensen hidup damai, dunia Jianghu melonjak dengan gelombang mengerikan. Empat keluarga elit, empat aliansi seni bela diri, master dunia Jianghu yang luas, hingga seniman bela diri senior semuanya memperhatikan Dr. Jensen. Di pihak keluarga Gibson, karena mereka gagal membunuh Owen, mereka tidak menargetkan Owen lagi. Sebaliknya, mereka menantikan serangan sekte Kuil Arhat kepada Jensen. Dunia Jianghu juga melihat pilihan apa yang akan dibuat sekte Kuil Arhat. Bagaimanapun, di forum yang dibuat oleh seorang Teu Jianghu, tiba-tiba berita itu meledak. Pria yang paling bersinar di dunia Jianghu Dr. Jensen, berdiri untuk mendukung keluarga Yuan. Keluarga Yuan melambung. Meskipun seseorang dari keluarga Yuan mengklarifikasi di forum bahwa mereka tidak membutuhkan bantuan Jensen. Tapi siapa yang percaya kata-kata mereka? Semua orang tidak bodoh, sekte Kuil Arhat selalu ingin membalikkan keadaan, tetapi tidak mengambil tindakan apapun. Jika bukan karena Jensen, untuk apa orang-orang memikirkannya begitu lama? Harus dikatakan bahwa setelah kejadian ini, Jensen, yang sudah menikmati reputasi unik di dunia Jianghu, sekali lagi menjadi orang pertama yang berdiri di bawah empat keluarga elit dan aliansi seni bela diri. Menurut kalian, apa yang akan dilakukan sekte Kuil Arhat? Ku dengar Jensen membunuh seorang tetua dari sekte Kuil Arhat, merebut seseorang dari kota kuno sekte Kuil Arhat, bahkan memukul putra pemimpin aliansi sekte Kuil Arhat. Mengertak sekte Kuil Arhat seperti ini, bagaimana sekte Kuil Arhat menyerah begitu saja? Sekte Kuil Arhat tidak akan pernah menyerah. Kalau tidak, kualifikasi apa yang ada untuk menjadi aliansi seni bela diri? Aku mendengar bahwa ada banyak sekali keluhan di sekte Kuil Arhat dan banyak orang mengatakan mereka ingin menyerang Jensen. Jensen memiliki keluarga Wilbert yang mendukungnya. Jadi dia itu gila. Di seluruh penjuru dunia Jianghu, ada banyak pembicaraan. Pada saat ini, 500 anggota sekte Kuil Arhat mulai menerima omelan yang tiada hantinya. Mereka semua diinjak-injak, sebagai seorang praktisi seni bela diri, bagaimana mereka bisa menelan amarah mereka? Kepala Kuil, kamu bisa mengatakan sesuatu tentang ini. Kamu tidak mungkin untuk menunda seperti ini. Benar, karena Jensen, kita tidak berani menyentuh keluarga Yon. Kalau Jensen tidak disingkirkan, bisakah kita memiliki kehidupan yang baik? Aku tidak tahu apakah ini niat Jensen atau niat keluarga Wilbert. Keluarga Wilbert terlalu banyak menindas orang. Para tetua agung sekte Kuil Arhat semuanya merasa marah. Ekspresi kepala Kuil tenang, tapi hatinya juga kesal. Jensen, terlalu banyak menggertak. Awalnya, saat Jensen membunuh salah satu tetua sekte Kuil Arhat mereka, dia diam-diam marah, tapi dia tahan karena takut dengan keluarga Wilbert. Akibatnya, Jensen menggertak lagi dan lagi, membawa pergi satu orang dari keluarga Han di kota kuno Kuil yang berada di bawah pimpinan sekte Kuil Arhat, dan akhirnya membantu keluarga Yon secara terbuka dan menyerang putranya. Jika bukan karena keluarga Wilbert. Dia benar-benar ingin membunuh Jensen sendiri. Dr. Jensen bukanlah orang biasa di dunia Jianghu, bagaimanapun, dia adalah orang yang memiliki kehormatan, diperkirakan akan sulit jika melakukan ataupun menghentikannya. Begini, aku akan menulis surat kepadanya, mengundangnya untuk makan malam, kemudian menegosiasikan masalah ini. Bagaimanapun, kepala Kuil mempertimbangkan situasi secara keseluruhan dan tidak berani bertengkar secara terbuka dengan keluarga Wilbert. Ketika semua orang mendengar ini, Amarah datang dan seolah menginjak wajah mereka. Bukannya marah, mereka malah ingin mengajak Jensen makan malam dan bernegosiasi. Begini perbedaan yang dilakukan antara aliansi Bella diri ini dan menjadi seorang cucu. Tentu saja, ketika mereka marah tetaplah marah, tapi keluarga Wilbert masih menggantung di atas kepala mereka seperti pedang panjang yang mengingatkan mereka sepanjang waktu. Ini adalah sesuatu yang tidak perlu menggunakan aliansi dunia Jianghu, juga monster yang berani menantang keluarga Gibson, tidak menahannya pun harus menahannya. Tetua 18 laksanakan perintah. Tunggu Jensen di gedung Anoka Ibu Kota untuk membahas negosiasi. Kepala Kuil kembali memandang tetua Kuil Arhat lagi. Bersedia mematuhi segala perintah kepala Kuil. Semua tetua Kuil mengangguk, tapi di hati mereka menjadi makin kesal. Itu hanya negosiasi. Mereka sebenarnya ingin menyerang, dengan begini terlalu menghormati Jensen kan. Kalau tersiar kabar di dunia Jianghu, katakan bahwa sekte Kuil Arhat sedang bernegosiasi dengan Jensen. Kepala Kuil merenung sejenak dan berkata, langkah ini berfokus untuk mengembalikan reputasi sekte Kuil Arhat yang hilang di dunia Jianghu. Berita itu segera menyebar di forum dunia Jianghu, tidak diragukan kembali menyebabkan gelombang lagi. Banyak orang dunia Jianghu mentertawakan sekte Kuil Arhat yang pengecut. Saat ini, mereka masih memikirkan negosiasi seperti yang dilakukan pemimpin. Namun, beberapa orang berpikir jika Dr. Jensen mungkin juga sedang menunggu untuk menghindari rasa malu. Keluarga Yuan juga menerima kabar itu semua dengan berat hati. Meskipun mereka terus mengklarifikasi bahwa keluarga Yuan tidak mengandalkan Jensen, tidak ada yang percaya. Dan sekarang, sekte Kuil Arhat akan bernegosiasi dengan Jensen. Bagaimana jika Jensen benar-benar dibujuk? Pada saat itu, keluarga Yuan akan benar-benar dikutuk. Jensen ini membuat kerugian besar. Di tengah aula, Chadin Yuan seperti penuh dengan keluhan dan memaki. Hari itu, kalau membiarkan Riana menikah dengan Novan, sekte Kuil Arhat tidak punya alasan untuk bergerak. Keluarga Yuan kami juga bisa damai, dan sekarang sudah selesai. Benar-benar menyinggung sekte Kuil Arhat. Jadi jika Jensen berhenti begitu saja dan tidak peduli, kita harus menanggung kemarahan sekte Kuil Arhat sepuluh kali lipat. Kakak ketiga, meskipun Jensen sombong, tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya dia di sini, sekte Kuil Arhat tidak akan berani menyentuh kita. Saudara kedua, Fina Yuan, berkata dengan rumit. Bahkan jika mereka tidak ingin mengakuinya, dunia Jianghu sudah menjelaskan bahwa ada banyak orang yang memberi hormat kepada Jensen. Bagaimanapun, sekte Kuil Arhat tidak berani menyentuh mereka dengan santai, inilah yang menjelaskan semuanya. Ayah baru saja pergi, dan semuanya menjadi lebih kacau. Kalau nama Jensen benar-benar melindungi keluarga Yuan, apa artinya kita membiarkan Jensen melindunginya? Bernard juga menghela nafas dan berkata, Yang paling aku takutkan dari negosiasi ini adalah jika Jensen berada di sisi sekte Kuil Arhat, dan jika saat itu tiba, keluarga Yuan kita hanya bisa melakukan pertempuran berdarah. Dia sudah bisa menebak hasilnya. Jensen tidak memiliki persahabatan dengan keluarga Yuan. Dia hanya membantu demi menghormati kakek dan sindi saja. Tapi jika sekte Kuil Arhat menggunakan cara halus dan kasar, Jensen mungkin akan menyetujuinya. Orang tidak menghancurkan dunia untuk diri mereka sendiri. Sebagai orang yang terlibat, Jensen, dia tidak tahu tentang gejolak di dunia Jianghu dan sepertinya juga tidak tertarik untuk mengetahuinya. Saat Jensen sedang berjalan di jalan, beberapa sosok tiba-tiba berhenti di depannya. Pemimpinnya adalah seorang pemuda tampan yang mengenakan setelan jas merah anggur dan mempersembahkan Amplop dengan kedua tangannya. Dia adalah Novan. Tuan Jensen, ini adalah surat dari sekte Kuil Arhat untuk Anda. Saya harap Anda bisa membukanya dengan tangan Anda sendiri. Dia sangat hormat dan membungkuk. Ada juga banyak kamera tersembunyi, siaran langsung ke forum dunia Jianghu. Sekte Kuil Arhat berencana untuk bergerak, tetapi tampaknya mereka menghargai perdamaian. Yah, sepertinya tidak akan bisa bertarung lagi. Seharusnya Jensen bisa memanfaatkan situasi. Banyak orang yang terlihat kecewa. Bagaimanapun, hanya menyaksikan hal besar demi kesenangan. Mereka juga ingin melihat situasi di mana para master super berperang dengan aliansi bela diri. Surat Jensen sedikit mengernyit saat ini. Benar sekali, itu ditulis secara pribadi oleh pemimpin aliansi sekte Kuil Arhat. Novan berkata dengan hormat. Jensen mengangguk dan mengambil Amplop tersebut sebelum berbalik hendak pergi. Melihat ini, Novan sangat gembira. Jensen menerima surat tersebut, ini menandakan bahwa dia telah berkompromi, jadi dia juga bisa kembali untuk melakukan pekerjaannya. Dipikir-pikir benar juga, memprovokasi sekte Kuil Arhat tanpa alasan, hanya orang konyol yang melakukannya. Salam untuk Tuan Jensen. Melihat Jensen pergi, Novan sangat bersemangat dan kemudian menuju gedung Anoka. Saat ini, gedung Anoka telah dikelilingi oleh sekte Kuil Arhat. Sekelompok orang kuat sedang menunggu di sana dan suasananya sangat tidak nyaman. Setelah Novan berlari masuk, mata yang tak terhitung jumlahnya memandangnya. Novan, apakah dia menerima surat itu? Kepala Kuil berdiri dengan ekspresi menunjukkan penuh harap. Novan hanya tertawa dan tidak mengatakan sepatah katapun. Pertama, dia duduk untuk minum beberapa gelas anggur berkualitas dan makan daging kambing, memenuhi kepuasannya. Katakan padaku. Melihat penampilan Novan, kepala Kuil tidak bisa menahan untuk mengomelinya. Ayah, jangan khawatir. Jensen sudah menerima surat itu. Tunggu saja untuk menyambutnya. Melihat situasinya serupa dengan bayangan, Novan tidak lagi menggoyahkan selera semua orang. Begitu kata-kata ini terucap, suasana tidak menyenangkan di aula menghilang, dan semua orang mengungkapkan senyuman. Meskipun mereka sangat kesal dengan Jensen, mereka masih tahu latar belakang Jensen, jadi sebaiknya mereka tidak menambah konflik. Sekarang Jensen sudah setuju, ini artinya keadaan sudah berubah menjadi lebih baik. Itu mungkin untuk berjabat tangan dan berdamai. Jensen ini, ternyata luar biasa dan benar-benar bisa mengenali situasi. Kepala Kuil memuji dan bertanya, apakah berita itu sudah menyebar ke dunia Jianghu? Sudah tersebar, forum sudah membicarakan ini, dan semua orang tahu bahwa Jensen akan bernegosiasi dengan kita. Seseorang tertawa dan berkata, jika Jensen setuju untuk bernegosiasi, maka reputasi sekte Kuil Arhat mereka dapat dipulihkan. Melihat ke sisi lain, Jensen tidak mengambil hati soal surat itu dan berjalan menuju rumah komunitas. Bos, apakah ada tisu? Aku sangat membutuhkannya, cepat aku tidak bisa menahannya. Melewati sebuah kantin, seorang pria paruhbaya sedang mengelus pantatnya dan berteriak kesakitan. Seorang bibi yang sedang duduk di kantin dengan seorang anak di sampingnya sedang bermain dengan ponselnya. Mau tisu apa? Bibi itu berkata dengan malas, ada tisu toilet, tisu makan, tisu wajah. Setelah mengatakan itu, dia menatap anak yang bermain dengan ponsel di sebelahnya, ada anak kecil juga. Pria paruhbaya itu menjepit kedua kakinya, jelas hendak menyemprot, Bibi, aku ingin tisu toilet, bisakah kamu cepat? Aku ingin pergi ke toilet, aku tidak bisa menahannya. Ketika dia mengatakan ini, dia seperti akan menangis. Wanita itu berkata dengan serius, lalu tisu toilet seperti apa yang kamu inginkan, gulungan atau lembaran? Lembaran. Basah atau kering? Kering. Setiap kali pria paruhbaya itu mengucapkan sepatah katapun, rasanya ingin meledak. Wanita itu masih berkata dengan santai, gulungan atau lembaran? Bibi, bisakah kamu cepat? Aku butuh tisu. Dikresek atau tidak? Dikresek saja. Pria paruhbaya itu menarik nafas dalam-dalam dan menahan untuk tidak meledak di tempat. Persegi panjang atau persegi? Wanita itu masih tidak terburu-buru. Bibi, jangan membuat masalah, oke? Aku ingin yang persegi panjang. Sudah habis terjual. Pria paruhbaya itu ambruk, setelah berceloteh begitu banyak, mengapa kamu bilang itu terjual habis? Ekspresinya begitu kesakitan hingga air matanya nyaris mengalir keluar. Apa kamu mau kertas amplas? Bibi itu tiba-tiba menyela. Tidak, oke, yang persegi panjang sudah habis terjual, lalu yang persegi. Pria paruhbaya itu menahan amarahnya. Sial, bertemu dengan hal-hal yang langka, benar-benar sial. Sial, apakah aku terlalu gampangan? Yang kotakkan. Bibi itu menganggup dan menggeledah wadah. Mata pria paruhbaya itu akhirnya berbinar dengan ekspresi lega. Yang persegi juga habis. Alhasil si Bibi kembali dan mengatakannya begitu saja. Pria paruhbaya itu seperti tersambar petir dan tengkurap di bagian atas etalase. Air mata akhirnya mengalir keluar. Bisakah kamu menjadi orang yang serius? Pak, aku sebenarnya punya yang lain di sini. Pada saat ini, Bibi ini sekali lagi memberi harapan pada pria paruhbaya itu, yang mengejutkan pria paruhbaya itu kemudian dia berkata dengan cemas, kalau begitu cepatlah, tisu toilet. Aku tidak bisa menahannya. Nah, bawa celananya kemari. Bibi itu melambai ke anak laki-laki di sebelahnya, dan anak itu segera memegang banyak celana. Bibi itu berkata, Pilih satu, aku pikir kamu pasti akan menggunakannya nanti. Pria paruhbaya itu ingin menangis dan menatap langit. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menahannya. Saat Jensen melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Apakah Bibi ini melakukannya dengan sengaja? Dia berjalan mendekat dan berkata, Aku tidak punya tisu toilet. Kertas surat mau. Mau-mau-mau. Pria paruhbaya itu menyambar amplop Jensen dan bergegas ke kamar mandi dengan kecepatan 10 meter per detik. Jensen terus berjalan menuju rumah komunitas. Saat ini, di gedung Anoka, semua master sekte kuil arhat masih berbicara dengan penuh semangat. Surat kepala kuil masih berguna, kehormatannya sangat luas. Tapi identitas lain kepala kuil adalah wakil kepala asosiasi kaligrafi Hwasia. Tulisan tangannya sulit ditemukan. Kurasa saat Jensen kembali, dia akan membingkai perkataan kepala kuil sebagai harta karun. Hahaha. Makin banyak orang berbicara, makin bahagia dan bangga mereka. Jika Jensen berada di sini, mereka pasti akan menunjukkan ekspresi pahit. Amplop itu, sepertinya dia memberikannya kepada seseorang untuk mengelap pantatnya. Sepanjang malam, Jensen menonton TV bersama Natasha dan Veronica, ledakan tawa terdengar dari ruang tamu. Di sisi lain gedung Anoka, gelap tertawa tidak berhenti, tetapi itu sudah sedikit lebih kecil. Kepala kuil, kapan Jensen akan datang? Ini sudah hampir jam 8. Kenapa terburu-buru? Dia adalah dokter. Dia pasti menemui beberapa pasien. Bersabarlah. Ya sudah. Ayo, terus minum. Tanpa sadar, pukul 9 tiba. Kepala kuil, menurut Anda bukankah semuanya telah minum banyak anggur? Bisakah kita makan sekarang? Jensen akan datang 20 menit lagi. Mari kita tunggu sebentar lagi sebelum kita kehilangan sopan santun. 20 menit? Baiklah. Pukul 10 tiba. Ada keheningan dan ekspresi semua orang menggelap. Dr. Jensen, apakah kamu sedang bertemu pasien darurat? Seharusnya begitu, mari kita tunggu. Jam 12 pun tiba. Ada banyak kebencian, merasa bahwa Jensen tidak memenuhi undangannya. Kepala kuil tidak baik menunggu seperti ini. Apakah Jensen tidak datang? Para tetua, bersabarlah seperti sedang memancing ikan. Mungkin Jensen sedang menguji kita. Itu benar. Pukul 3 pagi, keheningan tengah malam, bahkan para pelayan tergeletak di atas meja untuk tidur. Hanya kepala kuil dan 18 master arhat yang masih duduk di aula, seperti diksu tua yang bersemedi, tapi wajah mereka suram. Bam! Bam! Akhirnya, seorang lelaki tua berwajah hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak mengebrak meja dengan marah. Sial, jangan menunggu lagi, waktu hampir subuh kalau menunggu lebih lama lagi. Dr. Jensen, terlalu kejam. Heros, hatimu kacau. Kepala kuil memejamkan matanya sedikit, alisnya menjuntai ke bawah, tampak tenang seperti gunung. Kepala kuil. Orang tua itu mengertakan gigi dan berteriak. Dia tidak mampu menahan amarahnya dan melangkah pergi. Kepala kuil. Lambat laun makin banyak orang yang pergi. Mereka adalah para pria yang paling bersinar di dunia Jianghu, dan mereka juga tokoh masyarakat yang berpengaruh di dunia sekuler. Mereka selalu ditunggu oleh orang lain. Kapan lagi mereka menunggu orang lain, apalagi mereka sudah menunggu begitu lama? Hal yang paling keji adalah Jensen tidak mengatakan sesuatu jika dia akan datang atau tidak, dan itu menyanyiakan antusiasme mereka. Di sudut, kamera diam-diam merekam di forum dunia Jianghu. Ayah. Novan tidak bisa menahannya lagi saat ini, dia mengebrak meja dan bangkit. Novan, tubuh itu seperti pohon bodi, dan pikiran seperti cermin yang terang, bersihkan dengan rajin, agar tidak menimbulkan debu. Kepala kuil berkata samar. Orang-orang diam-diam mengagumi pengendalian diri kepala kuil. Dari sore hingga malam, kepala kuil sama sekali tidak marah. Mereka pergi satu demi satu. Lagi pula, mereka sudah menahan lapar semalaman. Lambat laun, kepala kuil adalah satu-satunya yang tersisa di aula. Dia masih duduk di sana dengan tenang, setenang pohon kuno. Tuan, apakah kamu ingin memanaskan makanan ini? Seorang pelayan mengucek matanya seolah baru bangun tidur. Tidak perlu, kamu lanjutkan saja pekerjaanmu. Kepala kuil tersenyum tipis, menunjukkan keramahan. Pelayan dengan hormat pergi dan diam-diam mengagumi, itu sangat khas tuan, menumbu semalaman dan tidak marah, kultivasinya sangat tinggi. Tanpa sadar, jam lima pagi tiba. Kepala kuil tetap tidak bergerak, seperti kesatuan manusia dan alam. Tanpa sadar, ketika pukul tujuh pagi tiba, banyak orang sudah datang ke restoran untuk minum teh pagi. Ayah, aku baru saja melihat Jensen sarapan di luar. Novan berlari masuk dengan mata pandanya, dia tidak tidur semalaman dan merasa sangat dirugikan. Kepala kuil menutup matanya sedikit, penampilannya setenang langit, dan seolah-olah dia telah melihat melalui dunia manusia, Novan tidak bisa menahan diri untuk mengagumi pengendalian diri ayahnya. Bam! Bam! Tiba-tiba, kepala kuil mengebrak meja dan berdiri. Matanya terbuka lebar dan dia tidak bisa menahan diri. Sialan, keterlaluan! Setelah mengatakan itu, dia pergi. Novan tercengang dan bergumam, ayah, hatimu kacau. Aku mendengar bahwa sekte kuil arhat gagal bernegosiasi dengan Jensen. Jensen tidak datang sepanjang malam. Pemimpin sekte kuil arhat dengan marah menampar meja. Tulang dokter Jensen cukup keras. Sekte kuil arhat telah merendahkan dirinya beberapa kali, tetapi dia tidak berkompromi. Tapi, yang sangat menggelikan adalah sekte kuil arhat mengira jika Jensen akan memberi mereka muka dan delapan belas master arhat sedang menunggu seseorang. Dokter Jensen, sungguh pria sejati. Orang-orang di dunia Jianghu membicarakannya dengan senang hati. Setelah kejadian ini, orang-orang makin memandang rendah kuil arhat. Sebaliknya, mereka lebih menunjukkan rasa hormat kepada Jensen. Inilah dunia Jianghu. Semua hal dibicarakan dengan tinju, dan siapa yang lebih kuat orang-orang akan takut kepadanya. Sekte kuil arhat awalnya berada di bagian bawah dari empat aliansi seni bela diri. Setelah ini, reputasinya sangat berkurang. Melihat kota kuno, keluarga Han dan keluarga Yuan, mereka juga menerima berita dan terdiam. Jensen pernah berkata di depan mereka jika kuil arhat menolak menerimanya, bagaimana dengan meratakan kuil arhat. Mereka selalu berpikir jika Jensen hanya ucapan belaka saja, namun mereka tidak menyangka Jensen akan melakukan apa yang dikatakannya. Sebenarnya, apa yang dia andalkan? Baik keluarga Yuan maupun keluarga Han yang ada di kota kuno merasa penasaran dengan yang diandalkan Jensen. Apakah mengandalkan kekuatan keluarga Wilbert? Itu sama sekali tidak mungkin. Rumor mengatakan bahwa keluarga Wilbert sedang menatap keluarga Gibson dan sama sekali tidak dapat dipisahkan. Mungkinkah Jensen mengandalkan dirinya sendiri? Ini lebih tidak mungkin. Ada banyak sekali master di sekte kuil arhat. Bahkan jika Jensen adalah master nomor satu dalam daftar peringkat awan badai, dia juga tidak bisa menggoyahkan kuil arhat. Beberapa hari berlalu dan semuanya terasa tenang. Veronica pergi ke Perancis untuk mempelajari pakaian modis, sementara Natasha menemaninya ke luar negeri, terutama untuk menangani urusan grup aliansi Senlena di luar negeri. Jensen kembali sendirian, namun lama-lama dia mulai terbiasa. Pada hari ini, dia kembali ke rumah komunitas setelah menyelesaikan pekerjaannya di Aula Singlin. Namun, baru saja menyalakan lampu ruang tamu ketika melihat seorang wanita duduk di sofa. Dia mengenakan celana pendek kuning, sepasang sepatu putih kecil, dan kaos putih di tubuh bagian atasnya, seolah-olah dia baru saja selesai berolahraga. Dia sudah kembali. Wanita itu menatap Jensen dan tersenyum kecil. Wajah Jensen tetap tidak berubah. Kenapa kamu datang ke sini? Wanita ini adalah wanita yang sama yang dia selamatkan belum lama ini. Jensen tidak berharap dia akan kembali. Kenapa aku tidak bisa datang? Wanita itu sedikit mengernyit. Entah mengapa, dia tidak terlalu menyukai nada bicara Jensen. Seolah-olah dia adalah sebuah batu dan tidak bisa memiliki perasaan apapun padanya. Namun, beberapa hari ini, dia sebenarnya sudah memeriksa Jensen. Dr. Jensen dari Aula Singlin, dokter pengobatan tradisional pertama di ibu kota, juga memiliki reputasi besar di dunia Jianghu. Dia adalah master super dan masuk dalam daftar peringkat awan badai ke-18 dunia Jianghu. Dan di belakangnya didukung oleh keluarga kuno Wilbert. Dia tahu bahwa dirinya merindukan masa muda. Aku menyelamatkanmu karena kamu seorang pasien. Sekarang setelah kamu diselamatkan, kamu tidak diterima di sini. Jensen berkata dengan nada dingin, perkataannya tidak manusiawi, dan dia tidak keberatan mengusir wanita ini. Faktanya, rumah komunitasnya adalah rumahnya bersama Elena dan yang lainnya. Dia tidak suka tiba-tiba seseorang menerobos masuk, apalagi orang ini lebih berkaitan dengan sektor tersembunyi. Jika orang-orang sektor tersembunyi tertarik pada rumah komunitasnya, itu akan memengaruhi Natasha dan mereka. Aku berutang budi padamu. Wanita itu mendengus dingin, merasakan tidak bahagia dalam nada bicara Jensen. Tidak perlu, kamu pergilah. Sikap Jensen masih sedingin es. Wanita itu sangat marah. Apakah orang ini sepotong kayu? Namun, dia mengetahui melalui cara bahwa orang ini memiliki hubungan yang tidak jelas dengan banyak wanita cantik. Mungkinkah karena identitasnya, dia cuek pada dirinya sendiri? Namaku Cheryl. Aku tidak punya niat buruk terhadapmu atau teman-temanmu. Hari ini, aku datang ke sini untuk membalas budimu. Dia menggertakan gigi dan berkata, Bagaimana caramu membalas budinya? Ini sangat sederhana. Aku menyelamatkan hidupmu. Kamu mungkin tidak tahu bahwa di dunia Jianghu, seseorang membayar sejumlah besar uang untuk membunuh kamu. Di dunia internasional, seseorang mengundang organisasi pembunuhan malam. Kebetulan di Huasya, aku diundang untuk membunuhmu. Oleh karena itu, aku sekarang datang untuk mengingatkanmu. Apakah itu dianggap menyelamatkan hidupmu dan membalas budi kamu? Wanita itu dengan bangga berkata. Jensen sedikit terkejut dan bertanya, Apakah kamu dari Sekte Bintang? Apakah Sekte Bintang adalah organisasi pembunuhan malam? Kamu tahu tentang Sekte Bintang? Sepertinya hubungan antara ibu bos dan kamu tidak dangkal. Wanita itu mengerutkan kening dan menjelaskan, Sekte Bintang terbagi menjadi Sekte Utama dan Sekte Tantra. Aku dan ibu bos adalah anggota Sekte Tantra. Kami bertanggung jawab untuk menangani beberapa urusan di dunia sekuler, seperti Barjade, mengumpulkan informasi seperti mencuri rahasia dari berbagai negara, dan pembunuhan. Kalau kamu bilang begitu, aku mengerti, tapi kamu bilang untuk menyelamatkanku, nada ini terlalu besar. Jensen berkata dengan ringan, Kalau aku tidak salah, seharusnya orang yang mengundangmu adalah Sekte Kuil Arhat, bukan? Pertama-tama, Sekte Kuil Arhat terlalu meremehkanku. Ada banyak orang yang ingin membunuhku di huasia yang luas, tapi siapa yang berhasil? Sekte Kuil Arhat berpikir bahwa dengan mengundangmu dapat membunuhku? Kalau aku tidak salah, ketika misi ini sampai di organisasi pembunuhan malam, mereka tidak berani mengambilnya dengan santai. Selain itu, bukan Sekte Kuil Arhat yang ingin membunuhku sekarang, tapi aku yang ingin menghancurkan Sekte Kuil Arhat. Setelah beberapa kata, rasa dingin memenuhi ruang tamu. Cheryl tercengang tanpa sadar. Pada tubuh Jensen, dia merasakan niat membunuh yang mengerikan dari kuil neraka. Dia tercengang. Bukankah pria ini seorang dokter? Menurut informasi, dia hanya berasal dari kota Asmenia. Kenapa dia punya niat membunuh seperti itu? Mungkinkah dalam beberapa tahun singkat ini, dia telah mengalami banyak pertarungan hidup dan mati? Jensen, jangan terlalu sombong. Sudah ku bilang, aku di sini untuk membalas budi dan menyelamatkanmu. Menyingkirkan pikirannya, Cheryl berteriak dingin. Kualifikasi Jensen sangat besar bagi siapapun, namun baginya yang berasal dari Sekte Tersembunyi, semua ini masih terlalu kecil dan biasa saja. Selamatkan aku. Jensen mencibir, matanya tiba-tiba menatap salah satu ruangan dan menerkam. Pintu itu setengah tertutup. Saat Jensen bergegas, jarum perak di tangannya terayun keluar dan menembus melalui pintu. Terdengar suara erangan teredam dari dalam, namun sebelum orang-orang di dalamnya sempat bereaksi, Jensen meninju pintu. Setelah memecahkannya, itu mendarat dengan keras pada orang di balik pintu. Selanjutnya, terdengar suara gemuruh lagi, dan kemudian sesosok tubuh bergegas keluar dari ruangan. Orang ini memegang pisau pendek di tangannya. Anehnya, fitur wajahnya gana seperti binatang buas, dan kulitnya gelap. Apa itu? Meskipun Jensen telah melihat banyak, dia terkejut. Jensen, pergilah ke neraka. Pria mirip binatang itu melontarkan kata-kata manusia, memegang pisau pendeknya, dan meledak ke arah Jensen. Kecepatannya sangat cepat, dan kekuatan ledakannya sangat kuat. Dia benar-benar telah mencapai kisaran ranah celestial tingkat ke satu. Hal yang paling menakutkan adalah dia tidak memiliki energi ki dan energi sejati. Hati-hati! Cheryl berteriak dengan cemas. Tapi begitu kata-kata itu jatuh, cahaya pedang yang menyilaukan muncul di depannya, seolah-olah sambaran petir telah menyeberang keluar. Dengan cepat! Kecepatannya melampaui imajinasi. Saat Cheryl bereaksi, dia bisa melihat Jensen memegang pedang secara diagonal dan berdiri di sana. Darah hijau menetes dari badan pedang. Teknik pedang? Ini bukan keterampilan bela diri, ini adalah seni bela diri di dunia Jianghu. Hanya saja teknik pedang ini terlalu cepat. Cheryl melihat sesuatu, tapi meski begitu, dia tetap terkejut, dan merasa tidak bisa melihat melalui kekuatan Jensen. Berat! Hampir pada saat yang sama, pria berwajah binatang itu perlahan jatuh. Melihat dari dekat, lehernya telah dipotong terbuka. Pedang yang mematikan! Hidupku, kalau begitu mudah diambil, hari ini aku tidak akan bisa hidup. Suara dingin tertinggal di ruang tamu. Cheryl membeku dan melihat orang-orang yang mati di tanah. Dia menatap ke arah Jensen yang berdiri dengan dingin. Apakah orang ini juga seorang pembunuh? Tiba-tiba, Cheryl sepertinya menebak sesuatu. Tugas membunuh Jensen kemarin menyebar ke seluruh dunia Jianghu dan luar negeri. Pembunuh dari semua lapisan masyarakat bergerak. Tidak mengerankan jika orang ini adalah pembunuh yang datang mencari Jensen. Yang benar-benar mengejutkannya adalah dia tidak menyadari bahwa pembunuhnya ada di kamar. Jika Jensen tidak menyadarinya, dia pasti sudah mati di tangan pembunuh ini. Ini menakutkan. Pembunuh ini tidak terlihat seperti seseorang dari sekte tersembunyi. Mungkinkah itu caita di kegelapan malam? Sekarang, apakah kamu masih berani mengatakan menyelamatkan aku? Jensen perlahan menarik kembali pedang bayangan. Cheryl membalas tanpa kata. Pembunuh yang begitu menakutkan telah gagal. Apa yang membuatnya mengatakan bahwa dia akan menyelamatkan Jensen? Bahkan jika dia datang untuk membunuh Jensen, dia mungkin akan mati di bawah pedang Jensen. Jensen, siapa kamu sebenarnya? Beberapa hari yang lalu aku memeriksa identitasmu. Kamu berasal dari kota Asmenia dan hanyalah orang biasa. Dalam tiga tahun, kamu telah bangkit dan masuk ke dalam piramida dunia Jianghuwasia. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Dalam hati Cheryl, dia memiliki banyak keraguan. Pertanyaan ini, kamu pergi ke bar Jade dan bertanya pada ibu bos, ucap Jensen ringan. Cheryl segera menarik nafas dalam-dalam, mengetahui bahwa bantuan yang dia berhutang pada Jensen masih belum terbayar lunas. Tapi kamu sama sekali tidak membantuku. Setidaknya kamu memberitahu aku, dan membuatku tahu bahwa Sekte Kuil Arhat sedang mencari kematian. Jensen menambahkannya dengan matanya dingin. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Cheryl tiba-tiba memiliki firasat yang tidak menyenangkan. Mungkinkah Jensen akan menghancurkan Sekte Kuil Arhat? Bagaimana ini mungkin? Sekte Kuil Arhat setidaknya merupakan salah satu dari empat aliansi seni bela diri di dunia Jianghu. Ini telah menginjak Sekte Kuil Arhat akan memengaruhi lainnya. Selain itu, meskipun Sekte Kuil Arhat tidak bisa dibandingkan dengan Sekte Tersembunyi, tetapi di sana masih memiliki banyak master. Bahkan jika mereka adalah murid luar Sekte Tersembunyi, mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat menyapu empat aliansi seni bela diri. Empat aliansi bela diri adalah keberadaan yang sedikit lebih kuat daripada murid luar Sekte Tersembunyi. Jangan berlebihan. Ada banyak master di Sekte Kuil Arhat, dan mereka memiliki banyak dukungan. Kalau kamu menyerang mereka, kamu akan menyinggungnya dan memberi mereka alasan untuk menyerang kamu. Cheryl menyarankan. Yang kuat tidak takut pada orang lain. Jensen mencibir dan berkata, baiklah, kamu pergilah. Cheryl ingin memujuknya lagi, tapi melihat Jensen mengusir tamu dengan wajah dingin, dia harus menyerah. Begitu Cheryl pergi, Jensen mengeluarkan ponselnya dan memutar, Panah, atur orang untukku. Aku ingin menyerang Sekte Kuil Arhat. Ada keheningan singkat di Dragon Hall, dan kemudian Panah menjawab, Dragon Hall menerimanya dan akan mengatur persiapan dan senjata untuk membantu Tuan Jensen. Omong-omong, Elisa mendapat kabar dari Organisasi Pembunuh Malam. Seseorang mengeluarkan perintah hadiah untuk mengejar Tuan Jensen. Itu adalah Sekte Kuil Arhat. Aku sudah menemukan pembunuh, tapi aku sudah menyelesaikannya. Tuan Jensen, ini adalah kelalaian tugas kami. Saat ini, Sekte Kuil Arhat sedang bersiap untuk mengadakan konferensi seni bela diri untuk melepaskan diri dari kendali keluarga Yon dan menjadi Tuan. Menarik. Omong-omong, umumkan kepada publik bahwa aku menghilang. Selain itu, kirimkan alamat Sekte Kuil Arhat. Jensen menutup telepon begitu selesai berbicara. Sekte Kuil Arhat, Jensen berpikir jika tidak saling mengganggu. Alhasil orang ini benar-benar menganggapnya sebagai daun bawang. Jelas, dia tidak bisa membiarkan orang-orang ini membunuhnya. Apakah dia benar-benar berpikir jika Jensen tidak berani menginjak Kuil Arhat? Namun, orang yang dibuat dengan ramuan gen seperti macan kumbang sebelumnya membuat Jensen sedikit serius. Pembunuh ini seharusnya dari organisasi pembunuh malam. Mungkinkah organisasi ini juga disusupi oleh orang yang dimodifikasi dengan ramuan gen? Entahlah. Keesokan harinya, berita menghilangnya Jensen diam-diam menyebar. Setelah semua pihak di dunia Jianghu menerima berita itu, segala macam kecurigaan muncul. Namun, banyak orang berspekulasi bahwa masalah ini mungkin ada hubungannya dengan Sekte Kuil Arhat. Bagaimanapun, itu adalah aliansi seni bela diri. Bagaimana bisa seseorang naik di atasnya? Pada saat yang sama, keluarga Gibson dan keluarga Wilbert juga menerima kabar. Keluarga Gibson sangat mementingkan masalah ini dan meminta orang untuk memeriksanya dan menyeliki secara menyeluruh. Ini karena keluarga Gibson sebenarnya tidak ingin Jensen mati. Sebaliknya, mereka ingin mendapatkan rahasia di tubuh Jensen. Sedangkan keluarga Wilbert, awalnya mereka cemas, tapi setelah menghubungi Jensen secara rahasia, mereka akhirnya mengetahui bagaimana situasinya. Sebaliknya, kota kuno keluarga Han tidak terkejut dengan pemberitaan ini. Jensen, jangan sentuh dinding bayangan. Sayangnya, setelah menyentuh dinding bayangan, sudah terlambat untuk kembali. Ini adalah harga menjadi sombong. Melihat sekte Kuil Arhat, Master Arhat ke-18 tersenyum bahagia, dan Kepala Kuil juga tersenyum. Jensen berpikir dengan keluarga Wilbert yang mendukungnya, apakah tidak ada yang bisa dilakukan sekte Kuil Arhat terhadapnya? Di dunia ini, bahkan praktisi seni bela diri melihat koneksi mereka. Jensen, kamu harus bertobat di neraka sekarang. Adapun keluarga Yuan, mereka tidak bisa tidak khawatir tentang masa depan mereka. Meski mereka tidak menyukai Jensen dan merasa orang ini terlalu sombong, tidak bisa dipungkiri bahwa Jensen ada di sana. Sekte Kuil Arhat selalu tidak melepaskan mereka dan pasti menyerangnya. Namun, mungkin sekarang Jensen sudah mati, sekte Kuil Arhat pasti akan menjadi tuan. Di masa depan, mungkin akan melawan keluarga Yuan mereka. Kakak tertua, besok adalah waktu di mana sekte Kuil Arhat memisahkan diri dari keluarga Yuan. Mereka akan menjadi aliansi bela diri independen pertama di dunia bela diri. Untuk alasan ini, mereka mengadakan konferensi seni bela diri dan meminta banyak master di dunia Jianghu untuk datang, ucap Chaden Yuan dengan khawatir. Bernard ragu-ragu sejenak dan berkata, suruh seseorang memberikan hadiah ucapan selamat. Sebuah mensyah di ibu kota juga mengirim daun tai sui dan tiga ginseng liar berusia ratusan tahun. Kakak tertua. Mendengar ini, Chaden sangat tidak puas. Para mantan bawahan memberontak terhadap tuannya, dan sebagai mantan tuan, mereka tidak hanya tidak berani melawan, tetapi juga ingin memberikan hadiah ucapan selamat. Benar-benar memalukan. Chaden, di dunia Jianghu pada akhirnya mengandalkan kekuatan untuk berbicara. Setelah ayah pergi, keluarga Yuan tidak lagi memiliki master langit dan bumi. Berbicara tentang tanggung jawab atas sekte kuil arhak? Kita harus melihat situasi dengan jelas. Sejarah telah menjadi sejarah. Bernard Yuan menghela nafas dan berkata, saat ini, yang utama adalah melindungi keluarga Yuan. Kakak tertua, ini masalah besar. Keluarga Yuan kita dulunya adalah keluarga kekaisaran. Bagaimana kita bisa melemahkan prestis seleluhur kita, ucap Chaden masih tidak rela. Bernard ragu-ragu sebentar seolah-olah dia sedang diberitahu masalah utamanya, tetapi dia akhirnya mengalah. Lakukan sesuai apa yang aku katakan. Setelah mengatakan itu, dia pergi dengan sedih. Semua orang di keluarga Yuan menunjukkan wajah kesedihan. Faktanya, sekte kuil arhat pada masa itu adalah sekte biasa yang ada di dunia Jianghu, bahkan tidak sebanding dengan lima sekte menengah. Kepala kuil merekalah yang berinisiatif untuk menyenangkan kakek Yuan. Oleh karena itu, kakek Yuan mendukung sekte kuil arhat untuk menjadi lebih unggul. Uang dan koneksi makin banyak, dan sekte kuil arhat menjadi empat aliansi seni bela diri. Pada masa itu, kakek Yuan sangat bersinar, dia juga termasuk master daftar langit dan bumi. Siapa yang berani tidak memberikan wajah? Namun, waktu telah berubah, dan mantan bawahan telah menjadi dewasa dan menyerang tuan mereka. Keluarga Yuan tidak mau menerima dan dirugikan, tapi mau bagaimana? Cincin pertumbuhan sejarah tidak akan berhenti hanya karena keluarga Yuan. Keesokan harinya, Gunung Undara Utara, Sekte Kuil Arhat. Hari ini adalah hari paling ditunggu bagi sekte kuil arhat, karena mulai hari ini dan seterusnya, mereka akan melepaskan diri dari keluarga Yuan dan berdiri sendiri sebagai aliansi seni bela diri yang independen. Selain itu, untuk merayakan hari ini, sekte kuil arhat mengadakan konferensi seni bela diri dan menerima murid-murid secara luas dari semua sekte besar di dunia Jianghu. Yang harus tahu bahwa pria yang paling bersinar di dunia Jianghu adalah aliansi seni bela diri. Orang-orang dunia Jianghu bangga bergabung dengan aliansi seni bela diri juga memiliki pendukung yang besar. Sayangnya, tidak semua sekte dapat bergabung dengan aliansi seni bela diri. Pagi-pagi sekali, matahari bersinar terang dan Gunung Undara Utara diblokir. Ini seperti latihan militer, tetapi hanya orang-orang dunia Jianghu saja yang bisa mendekat. Di gerbang sekte kuil arhat, ada alun-alun besar tempat para master bela diri dari semua sisi berkumpul. Orang-orang dunia Jianghu ini, tidak hanya aliansi bela diri lainnya, ada lima sekte menengah, Akademi 13, Sekte 81. Bahkan ada banyak peminat dan master bela diri dari Asia Tenggara dan Eropa Barat. Sekte kuil arhat akhirnya memisahkan diri dari empat keluarga besar. Keluarga Yuan benar-benar tidak berdaya. Kakek Yuan, seorang master daftar langit dan bumi, aku mendengar bahwa dia meninggal dunia. Sayangnya, tidak peduli seberapa kuat keterampilan seni bela dirinya, dia masih tidak bisa lepas dari kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian. Cara sekte kuil arhat agak kurang enak. Kalau bukan karena dukungan keluarga Yuan, bagaimana mungkin sekte kuil arhat bisa menjadi empat aliansi seni bela diri? Aku dengar saat itu keluarga Yuan ingin mendukung sekte aliran Shaolin. Dan sekte kuil arhatlah yang pertama kali berinisiatif menyenangkan kakek Yuan. Kecilkan suaramu sedikit. Sekarang sekte kuil arhat sangat kuat. Tidak apa-apa untuk bergurau di belakang, tetapi di depan harus berhati-hati. Ya, bukankah kamu sudah melihat Dr. Jensen? Master super ini dikatakan telah meninggal. Rumor mengatakan bahwa sekte kuil arhatlah yang melakukannya. Tidak ada gunanya keluarga Wilbert mendukung. Keluarga Wilbert sedang ditatap oleh keluarga Gibson dan dua aliansi seni bela diri dan tidak dapat dipisahkan. Akibatnya, sekte kuil arhat bertindak. Orang-orang berbisik bahwa itu tidak layak untuk keluarga Yuan dan tidak layak untuk Jensen. Jensen, khususnya, adalah ahli terkemuka di usia muda. Sayangnya, dia terlalu sombong dan menyinggung sekte kuil arhat. Melihat ke sudut alun-alun, juga ada Felicia Fang dari keluarga Fang di sana. Mendengarkan desas-desus di sekitarnya, ada kekhawatiran di wajahnya. Ada rumor mengatakan jika Jensen sudah mati dan tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Itu pasti palsu. Kemampuan seni bela diri Jensen sangat tinggi. Bagaimana bisa dia mati secara tidak jelas? Patricia berada di samping berkata pelan. Felicia menganggu, tapi dia masih sangat khawatir. Dia kemudian memikirkan Roland Yuan. Sebagai empat bintang baru di dunia Jianghu dan keluarga Yuan, Roland Yuan tidak segera kembali ke huasia. Yang membuat orang sedikit kecewa. Dia telah mendengar bahwa Roland telah mengikuti tuannya, Master Pedang Suci, pergi ke luar negeri untuk pengasingan dan melewatkan kesempatan ini. Setelah kembali di masa depan, semuanya akan terlambat. Sekte kuil arhat sudah menjadi tuan. Iklim sudah dimulai dan tidak ada gunanya untuk kembali. Saat itu, seorang lelaki tua yang tampak baik hati berjalan keluar dengan alis yang mengangkat dan berkata perlahan, merupakan kehormatan bagi dunia Jianghu untuk bisa berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri kali ini yang diselenggarakan oleh sekte kuil arhat. Mana mungkin, sekte kuil arhat bertanggung jawab atas dunia Jianghu dan telah membentuk sistem penghargaan dan hukuman. Ini adalah berkah bagi dunia Jianghu kami. Ada sekte kuil arhat yang menjaga dunia Jianghu. Dan dunia Jianghu sangat damai. Bisa berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri yang diadakan oleh sekte kuil arhat adalah berkah bagi kami. Banyak suara menyanjung terdengar. Kebanyakan dari mereka berasal dari sekte-sekte kecil dan keluarga elit di dunia Jianghu. Kekuatan kecil ini diperlukan untuk bersandar pada pohon-pohon besar, sekte bangau putih, dan sekte Taichi. Ini terlalu besar untuk mereka masuki, tetapi bisa memasuki sekte kuil arhat adalah tempat berlindung tambahan. Selama bertahun-tahun, keluarga Yuang telah bertanggung jawab atas dunia Jianghu. Sekarang mereka sudah tua, mereka kembali ke kampung halaman mereka, jadi mereka berencana untuk membiarkan sekte kuil arhat kami menetapkan aturannya sendiri. Orang tua itu berkata lagi, itu adalah kepala kuil. Itu pasti, kami mendukungnya. Lebih banyak suara terdengar, dan semua orang tahu untuk tidak mengatakan apapun. Kepala kuil tersenyum ramah dan melanjutkan, sekte kuil arhat bertanggung jawab atas dunia Jianghu, bertujuan pada kesetaraan, keadilan, dan kebajikan, dengan promosi seni bela diri tradisional sebagai prioritas pertama. Kata yang bagus? Sanjungan sepertinya tidak ada uang. Tentu saja, banyak orang yang diundang. Sekarang, orang di dunia Jianghu yang ingin bergabung dengan sekte kuil arhat dapat bergabung selama mereka tidak ada kejahatan. Dalam suasana yang ramai, kepala kuil sekali lagi membakar sedenggam minyak. Benar saja, adegan itu mendidih dan orang-orang dengan antusias menantikannya. Apakah sekte kuil arhat begitu tidak tahu malu? Tiba-tiba, suara renyah terdengar, kerumunan itu terpisah, dan seorang wanita melangkah. Berbeda dari apa yang dikenakan yang lain, dia tidak mengenakan jubah orang dunia Jianghu, melainkan mengenakan pakaian orang dunia sekuler. Sindi Iwon Di sisi sekte kuil arhat, Novan memarahinya dengan marah. Dia tidak menyangka bahwa Sindi akan datang. Bukankah tidak ada seorangpun di seluruh keluarga Iwon yang berani berbicara lagi? Teman kecil, aku ingin tahu mengapa kamu berbicara seperti itu? Kepala kuil sangat baik dan tidak marah. Aku di sini untuk mencari keadilan. Sindi berkata dengan dingin. Seluruh keluarga Iwon lebih banyak mengakui dan menyerah, tetapi dia tidak melakukannya. Meskipun dia tahu bahwa harga yang harus dibayarkan sangat tinggi, dia tahu lebih baik bahwa jika dia tidak mengucapkan kata-kata, sekte kuil arhat juga akan menjadi keluarga yang besar dan layak di dunia Jianghu. Sebaliknya, keluarga Iwon mereka seperti tikus yang menyeberang jalan, dan semua orang berteriak dan akan memukuli mereka. Sindi, hati-hati dengan mulutmu, itu bisa mencelakaimu. Novan mendengus dingin. Novan, biarkan dia berbicara. Kepala biara tersenyum dan benar. Kamu harus tahu dengan jelas mengapa kamu memaksa keluarga Iwon setelah kakek meninggal. Apa kamu masih seorang manusia? Sindi berkata dengan marah. Nona Sindi, benar keluarga Iwon pernah membantu sekte kuil arhat kami. Kami bersyukur untuk itu, tetapi sekte kuil arhat telah menetapkan aturan sendiri dan memisahkan diri dari keluarga Iwon. Ini juga nasihat dari kakek Iwon selama hidupnya. Kepala kuil berkata dengan ekspresi penyesalan, sama seperti kematian kakek Iwon adalah kerugian terbesar bagi dunia Jianghu. Kamu bicara omong kosong, kakek tidak pernah mengatakannya. Sindi sesak napas. Kepala kuil menghela nafas, kami dapat memahami bahwa kamu salah paham kepada kami, tetapi semua yang kami lakukan adalah demi dunia Jianghu. Itu masih dengan slogan yang sama bahwa sekte kuil arhat kami independen untuk kesetaraan, keadilan, dan kebajikan. Sindi sangat marah dan ingin berbicara, tetapi kepala kuil melanjutkan, baru saja, keluarga Iwon kami mengirim hadiah ucapan selamat. Ada sebuah rumah istana di ibu kota dan beberapa ginseng liar berusia seratus tahun. Kalau mereka menentangnya, apakah mereka akan mengirim hadiah ucapan selamat? Lumayan, keluarga Iwon! Sejumlah besar suara dukungan terdengar. Sindi langsung menangis dengan amarah. Dia tidak menyangka keluarga Iwon begitu tidak bertulang. Jika mereka tidak membantu, mereka akan melupakannya. Sebaliknya, mereka akan membantu musuh membangun prestise mereka. Reputasi kakek dirusak oleh mereka. Nona Sindi, aku bisa mengerti perasaanmu saat kakekmu meninggal dunia. Hanya memiliki istirahat yang baik di sini. Lihat ke depan dalam segala hal. Jangan terlalu sedih. Kepala biara mencibir diam-diam, dan di permukaan, dia masih berkata dengan ramah. Seseorang, kirim Sindi ke kuil untuk beristirahat. Aku tidak akan pergi. Sindi menggelengkan kepalanya dan menolak, tetapi sudah ada seorang ahli yang datang. Dia sama sekali tidak bisa mentolerir penolakannya. Sekelompok keledai botak menindah seorang gadis, sungguh tidak tahu malu. Pada saat ini, suara serak terdengar, diikuti oleh seorang pria berjas dengan wajah pucat berjalan keluar. Orang ini? Saat ini Patricia menatap pria itu, merasa seolah-olah dia akrab. Terutama Felicia, matanya terus berkedit. Dilihat dari temperamen setelan itu, dia benar-benar terlihat seperti orang itu, tetapi wajahnya tidak seperti orang itu dan sangat pucat. Siapa kamu? Kuil arhat kami sedang melakukan konferensi. Siapa yang memintamu berbicara? Melihat ada yang berani berbuat onar lagi, Novan merasa kesal dan mudah marah. Itu hanyalah seorang pria tampan dari jalanan setapak. Kata orang itu samar dan datang ke sisi Sindi. Dengan dorongan lembut di telapak tangannya, pria yang ingin meraih Sindi terdorong ke belakang. Kamu? Sindi juga menatap orang itu dengan terkejut, merasa sangat akrab. Aku berkata, pria tampan dari jalan setapak. Seseorang tersenyum dan berkata, dia adalah Jensen. Sekarang, baik sekte kuil arhat maupun dunia Jianghu mengira bahwa Jensen sudah mati, jadi Jensen mengenakan topeng dan datang ke sekte kuil arhat. Lagi pula, jika dia datang dengan penampilan aslinya, diperkirakan sekte kuil arhat akan mengusirnya sebelum dia masuk. Bagi Jensen, bagaimana mungkin sangat sederhana untuk meratakan sekte kuil arhat? Sebelum itu, sekte kuil arhat harus dibuat gila. Seperti kata dewa, jika ingin menghancurkan seseorang, buatlah dia gila terlebih dahulu. Pria tampan dari jalan setapak? Sindi menatap. Apa itu? Namun, dia juga diam-diam terharu. Sekte kuil arhat penuh dengan para master yang kuat. Tidak ada yang berani maju di seluruh dunia Jianghu. Sebaliknya, pria tampan dari jalan setapak ini berdiri dan berbicara. Orang ini sangat berani dan benar. Jensen juga menatap Sindi dengan apresiasi di matanya. Teman berkepala tebal ini akhirnya tumbuh dewasa dan bisa madiri. Setidaknya itu jauh lebih baik daripada sekelompok orang tidak cerdas di keluarga Yon. Sebenarnya, sebagian alasan mengapa Jensen keluar begitu cepat karena dia khawatir dengan Sindi. Apa itu pria tampan dari jalan setapak? Kamu bermain dengan kami? Saat ini, Novan mengumpat keras. Awalnya, dia tidak bereaksi, lalu dia mengambil keputusan dan lambat laun mengerti. Aku tidak membodohimu. Aku memang pria tampan dari jalan setapak, setidaknya lebih bagus darimu. Sayup-sayup Jensen menjawab. Persetan kau. Tujuh lubang Novan berasap. Meskipun setelan orang ini dipotong dengan baik dan sosoknya bagus, wajahnya pucat, dan dia juga layak untuk kata pria tampan. Ini disebut ikan bisa terbang. Novan, jangan kasar. Ini adalah tamu. Kepala kuil melambaikan tangannya untuk menyela. Dia menatap Jensen dengan senyum tipis dan berkata, Yang mulia, aku tidak tahu mengapa kamu datang ke sini. Tidak ada alasan, aku hanya penasaran apa arti deklarasi kemerdekaan itu. Tanya Jensen. Kepala kuil tersenyum dan berkata dengan hormat, Deklarasi kemerdekaan itu setara, adil, dan baik hati. Ini adalah etika seni bela diri orang-orang yang berlatih seni bela diri, Dan ini juga merupakan tradisi huasia. Jensen hampir ingin muntah saat mendengarnya. Dia mencidir dan berkata, Karena kita berbicara tentang keadilan, mengapa Cindy tidak diizinkan berbicara? Apakah karena statusnya yang rendah hati sehingga dia tidak memiliki bobot untuk berbicara? Ada juga keadilan. Saat itu, keluarga Yuan mengelola sekte kuil arhat dari sekte kecil menjadi empat aliansi seni bela diri. Sekarang kakek Yuan telah meninggal, kamu mandiri. Usaha keras yang telah kakek lakukan akan sia-sia. Bagaimana kita bisa berbicara tentang keadilan? Akhirnya, berbicara tentang kebajikan, para prajurit telah membela negara dan mengorbankan hidup mereka untuk rakyat. Tetapi kamu orang dunia Jianghu bertempur di lubang, berkolusi dengan orang asing, terlibat dalam perselisihan kekuasaan, bagaimana kamu bisa berbicara tentang kebajikan? Tiga kalimat mengatakan bahwa alun-alun itu sangat sunyi. Mata para master sekte kuil arhat berdentam-dentam, dan wajah mereka gelap. Cara ini pria tampan dari jalan setapak, berbicara lebih tajam dari pedang, membunuh orang. Yang mulia, apakah kamu memiliki kesalahpahaman? Kepala kuil menahan nafas rendah dan masih bertanya sambil tersenyum. Tidak ada kesalahpahaman. Aku hanya ingin pemimpin menjawab pertanyaanku setara, adil, baik hati. Jangan biarkan yang lemah berbicara. Bagaimana kita bisa setara? Bagaimana kita bisa membalas kebaikan dengan permusuhan? Bagaimana kita bisa adil dan egois? Bagaimana kita bisa baik hati? Karena deklarasi kemerdekaan tidak dapat dilakukan, itu hanya akan berbunyi bip untuk dilihat orang lain, dan aliansi bela diri ini tidak akan ada lagi. Suara Jensen tegas, dan sekte kuil arhat yang ditegur keberatan tanpa kata. Wajah kepala kuil suram seperti air. Dibandingkan dengan mulutnya, dia benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan bocah dengan cara ini. Dia hanya mengatakan satu hal sebelumnya, tetapi pada akhirnya, orang ini menyerang balik dan tepat sasaran. Jika dia terus berbicara, hasilnya hanya akan membuat situasi makin pasif. Orang ini pandai menyerang jantung dan tahu bagaimana memanfaatkan situasi. Dan yang dia pinjam adalah puluhan juta mata di konferensi seni bela diri dan orang-orang di dunia Jianghu. Jika sekte kuil arhat tidak bisa meyakinkan publik, itu pasti akan membuat orang terus berbicara. Orang-orang juga menatap Jensen, banyak orang diambia mengaguminya. Dia sangat berani dan memiliki kefasian yang baik. Faktanya, kebanyakan orang tahu hal-hal tercelah yang dilakukan oleh sekte kuil arhat, tetapi tidak ada yang berani berdiri dan berbicara dan tidak ada yang berani melawan. Sekte kuil arhat tidak memiliki kata-kata untuk dibantah. Tanpa diragukan lagi, keagungan dan keperkasaan yang baru saja didirikan sekte kuil arhat terguncang oleh sedikit perkataan Jensen. Yang mulia, mengapa kamu memfitnah kami? Sesaat kemudian, kepala kuil berkata dengan nada dingin, mengalihkan perhatian semua orang dari kesetaraan dan keadilan dan mendarat pada Jensen. Fitnah? Setiap orang memiliki mata, atau kamu pikir semua orang bodoh? Jensen terus mencibir, kamu berterima kasih pada keluarga Yuan di permukaan. Setelah sekte kuil arhat tumbuh lebih kuat, aku kira kamu akan menjadi orang pertama yang menyerang keluarga Yuan. Sayangnya, kelompok sampah di keluarga Yuan tidak dapat melihat melalui ini. Mereka berpikir bahwa mereka dapat melindungi segalanya dengan berkompromi dan menyerah. Mereka sama sekali tidak tahu inisiatif dan sering mengontrolnya di tangan mereka sendiri. Kedua, kamu menggunakan konferensi seni bela diri untuk memanggil para master. Tujuannya adalah untuk menarik lebih banyak master dan memperkuat sekte kuil arhat. Sayang sekali kamu sekte kuil arhat bisa memerontak hari ini dan menghianati bawahanmu di masa depan. Mendengar beberapa kata ini, adegan itu gempar. Kepala kuil sangat marah sehingga alisnya bengkok. Benar saja, dia hanya mengatakan satu kalimat. Pihak lain dapat membantahnya tiga kali, tetapi dia tidak bisa melawannya dengan mulutnya. Ini cara terutuk pria tampan itu. Omong kosong. Pada saat ini, teriakan dingin menyela. Itu adalah Novan yang berbicara. Lagi pula, saat ini, kepala kuil tidak bisa lagi berbicara. Dia harus berdiri dan bergerak memutar. Ada banyak sekali master di sekte kuil arhat kami. Mengapa mengandalkan trik untuk mengumpulkan para master? Jika kamu tidak puas, bagaimana dengan bertarung? Novan langsung mengundangnya untuk bertarung, dunia Jianghu hidup dengan seni bela diri, bukan dengan mulut. Kalau kamu berpikir bahwa mulut kamu dapat meyakinkan publik, kamu lebih baik menjadi pengacara. Tinju Dengan niat itu, biarkan aku melihat betapa kuatnya salah satu dari empat aliansi seni bela diri sekte kuil arhat MU. Jensen terlihat cuek. Pada akhirnya, konflik di dunia Jianghu tidak dapat diselesaikan tanpa tinju. Orang bisa mengguncang pikiran mereka dengan mulut mereka, tetapi orang bisa diakinkan dengan kekuatan mereka. Ini juga tujuan Jensen datang kemari hari ini. Jika bukan karena penampilan Cindy, dia bahkan meremehkan untuk berbicara omong kosong dengan sekte kuil arhat dan langsung memulai perkelahian. Menginjak sekte kuil arhat tidak sampai ke mulut kamu. Yang mulia, sekte kuil arhat selalu melayani orang dengan kebajikan. Karena kamu bersikeras untuk bertarung dengan cara kamu sendiri, itu pak boleh buat. Biarkan murid ku datang dan meminta nasihat, Hodie. Kepala kuil acara berbicara dengan samar. Begitu kata-katanya jatuh, seorang pria yang tampak tampan mengenakan jubah biksu berjalan keluar. Master Hodie, murid kepala kuil. Orang-orang membicarakannya. Master Hodie ini juga memiliki nama besar di dunia Jianghu dan masuk daftar peringkat awan badai dunia Jianghu. Pria yang dipanggil Hodie itu mengenakan jubah biksu berwarna putih dan cukup tampan. Yang mulia, berani menanyakan nama kamu. Hodie tahu bahwa hari ini adalah hari di mana sekte kuil arhat menjadi terkenal dan membutuhkan suasana yang membanggakan. Terlebih lagi, dia adalah orang pertama yang berdiri dan menantang, dan itu juga hari ketika dia menjadi terkenal di dunia Jianghu. Pikirkan beberapa tahun kemudian, orang-orang membicarakan konferensi seni bela diri sekte kuil arhat dengan sangat senang hati, dan bahkan membicarakan nama Hodie-nya. Betapa riangnya itu. Pria tampan dari jalan setapak. Jensen meminta Cindy pergi dan berkata dengan samar. Wajah Hodie tenggelam. Apa dia pantas disebut pria tampan? Apa dia pikir dia bodoh? Namun, aku akan mengalahkannya nanti dan melihat betapa sombongnya dia. Karena yang mulia tidak ingin mengatakannya, maka aku tidak akan bertanya. Sekte kuil arhat adalah yang terbaik dalam menundukan orang dengan kebajikan. Selanjutnya, kamu harus berhati-hati. Aku akan menggunakan seni bela diri dari gerakan terkenal sekte kuil arhat di dunia Jianghu, tinju 72 arhat. Seluruh tubuh Hodie bergetar, kekuatan internalnya seperti angin kencang, dan tinju menarinya seperti meteor. Brak-brak-brak. Momentumnya sangat kuat dan kekuatannya luar biasa. Lihatlah kekuatannya sudah teranceden tingkat akhir. Ada sorak-sorai di sekeliling. Alasan mengapa sekte kuil arhat bisa menjadi empat aliansi seni bela diri adalah tinju arhat yang menjadi terkenal. Sangat kuat. Jensen berpura-pura terkejut. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Hodie dengan bangga berkata, tidak terkejut dengan keterkejutan Jensen. Bagaimanapun, dia sudah menjadi master dari daftar peringkat awan badai. Jika ada orang yang berlatih seni bela diri bisa mengalahkannya, lalu seni bela diri apa yang dia pelajari? Orang ini telah kehilangan wajah di sekte kuil arhat, jadi kalahkan dia dengan satu gerakan dan selamatkan wajah sekte kuil arhat dengan dominan. Hodie diam-diam berpikir, puluhan pukulan merobek udara dan mengenai Jensen. Sepotong gemerlap dan megah, seolah-olah tinju membungkus lapisan kertas emas. Ini adalah karakteristik dari tinju arhat. Tinju arhat, yang diwarisi dari leluhur bodhidharma. Dibagi menjadi tranceden dan surgawi, kemudian surgawi oleh dunia sekuler, sedangkan tranceden digunakan oleh para master. Hal ini terbuka lebar dan kuat, maskulin dan tampaknya sederhana. Faktanya, itu bukan otot dan tulang yang sangat baik. Setelah menjadi master, itu akan tak terkalahkan di dunia Jianghu, dan aku akan menjadi tinju arhat lahir dengan otot dan tulang orang yang luar biasa. Suara agung melayang keluar pada saat bersamaan, menyebabkan gelombang sorak-sorai meletus. Di sisi sekte kuil arhat, master arhat ke-18 dan para senior semuanya mengangguk kagum. Jika mereka dapat diterima sebagai murid tertutup oleh kepala kuil, seberapa hebat tulang dan otot mereka? Saat ini, Jensen juga melakukan gerakan. Pukulan sederhana, seperti kupu-kupu terbang di seratus bunga, bunga tidak menyentuh tubuh. Semua tinju arhat dapat dihindari oleh Jensen, dan pukulan yang kokoh menghantam pipi Hodie. Wuk! Wuk! Tulang hidung semuanya patah, dan mimisan mengalir keluar. Tinju arhat yang dilemparkan Hodie berhenti dan berdiri di sana seperti boneka sebelum jatuh tegak. Brak! Brak! Setelah suara pukulan terdengar, di sana sunyi. Ini, ini, ini? Apa ini? Sebelumnya, tinju arhat Hodie sangat kuat, dan dia juga merupakan murid utama dari pemimpin. Orang-orang mengharapkan dia untuk bersinar cemerlang. Akibatnya, wajahnya ditinju dan punggungnya dikalahkan. Segalanya berbalik terlalu cepat. Melihat Jensen, dia mempertahankan postur pukulannya dan berkata dengan samar, Ternyata kamu bukan seorang yang memiliki otot dan tulang yang hebat. Singkatnya, ironi yang tak tertandingi, seperti dengan kejam memukul wajah sekte kuil arhat. Banyak orang diam-diam tertawa dan melihat sekte kuil arhat. Sebelumnya, mereka mengatakan bahwa orang mengandalkan mulut mereka. Sekarang mereka mengandalkan tinju mereka. Apalagi yang bisa dikatakan sekte kuil arhat? Wajah kepala kuil sangat marah. Apa maksud pria tampan ini? Dia mengalahkan master tranceden dengan satu pukulan. Apa-apan ini? Pandangannya mengalir dan tiba-tiba tertuju pada salah satu sekte. Lima sekte mendengah, aliran Shaolin. Ini juga salah satu kekuatan sekte kuil arhat. Tuan Daclan, tolong! Kepala kuil berkata dengan samar. Tuan Daclan, ketua Akademi Dharma, yang juga ketua Balai Hukuman, master kelima daftar peringkat awan badai dunia Jianghu. Wajah orang-orang ngeri. Dibandingkan dengan Tuan Daclan, Hodie sebelumnya adalah seorang tingkat rendah. Tuan Daclan berada di atas 10 ribu orang di dunia Jianghu dan bertanggung jawab atas Balai Hukuman Aliran Shaolin. Selain itu, dia adalah daftar kelima dalam daftar peringkat awan badai dunia Jianghu. Identitas ini sudah membuat takut semua master di dunia Jianghu. Para senior yang lebih kuat darinya hanya memiliki 4 orang di daftar peringkat awan badai dunia Jianghu dan sisanya adalah master peringkat langit dan bumi. Seperti membunuh ayam dengan pisau. Tampaknya sekte kuil arhat ingin memulihkan reputasinya yang hilang dalam satu gerakan. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua dengan wajah tegas dan temperamen yang bermartabat keluar. Dia tampak kuat, tapi usianya sudah 100 tahun. Apalagi, tidak ada seorang pun di dunia Jianghu yang tahu seni bela diri apa yang dia kembangkan. Energi ki berasal dari kitab suci cahaya. Seni bela diri adalah kebijaksanaan besar tanpa jari yang pasti. Dharma bahkan lebih penuh dengan mulia dan tegak. Risalah Viper Legenda mengatakan bahwa 50 tahun yang lalu, beberapa master dari Siam memasuki Huasya untuk menantang seniman bela diri Huasya kuno. Huasya mengirimkan para master dari berbagai sekte dan faksi untuk mengalahkan mereka semua. Kemudian, Tuan Daclan keluar dengan amarah dan mengintimidasi musuh dengan Risalah Viper Tanpa bertarung Apalagi, Tuan Daclan bertanggung jawab atas hukuman dan penegakan. Dia tidak memberi orang luar ini kesempatan dan membunuh mereka semua. Ada ribuan Buddha, dan setiap orang membudidayakan Buddha yang berbeda. Master adalah cara Buddha bahwa neraka tidak kosong dan bersumpah untuk tidak menjadi Buddha. Bajingan jahat, kamu telah membuat kesalahan besar. Cepat berlutut dan tunduk pada sekte kuil arhat. Setelah Tuan Daclan keluar, suaranya penuh keagungan. Sepasang mata seperti kuil yang melotot menghadap Jensen. Jensen bisa mendeteksi aura membunuh di matanya. Orang tua ini ingin membunuhnya? Benar-benar tidak bisa ditoleransi sedikitpun. Kesalahan apa yang aku buat? Jensen mencibir Kamu masih berani berdali. Pertama, kamu sengaja menyembunyikan kekuatanmu dan membuat keponakan hodiyah terluka parah. Kedua, sekte kuil arhat setara, adil, dan baik hati, melayani orang dengan kebajikan, tetapi kamu seperti badut, menyihir semua makhluk hidup. Ini adalah dosa besar, dan siklus sebab akibat tidak memiliki pahala yang baik, ucap Tuan Daclan Bingin. Jensen tertegun Metode bersilat lidah ini bahkan lebih kuat darinya. Para master dunia Jianghu di sekitarnya juga terkejut dengan suara ini, seperti Tuan Daclan yang berdiri di landasan moral yang tinggi, mewakili keadilan dan perang melawan iblis di dunia Jianghu. Kamu hanyalah seekor anjing dari sekte kuil arhat. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berbicara atas nama kesetaraan, keadilan, dan kebajikan? Berhenti bercanda? Saat itu, Jensen menyela dengan suara dingin. Orang-orang tersentak. Hasil dari pertempuran sudah diputuskan. Pria berwajah pucat ini justru berani membantah. Apakah dia tidak takut mati? Banyak orang tahu bahwa Tuan Daclan tidak memiliki ruang sedikitpun di matanya. Jika dia berani melawan kehendaknya, dia akan melawan cara Buddha dan pasti akan dibunuh tanpa ampun. Kamu mengatakan bahwa aku menyembunyikan kekuatanku. Apakah ada yang bertanya padaku tentang kekuatanku? Apa aku harus menjawab lagi? Si idiot bernama Hodya itu, dia sendiri tidak bisa melihat melalui kekuatan musuh, bisakah aku disalahkan untuk ini? Jensen melanjutkan, menurut ini, aku bertanya apa kekuatanmu. Kalau kamu tidak mengatakannya, apakah kamu sengaja menyembunyikan kekuatanmu? Mengenai kesetaraan, keadilan, dan kebajikan, apakah sekte kuil arhat layak mengatakan ini? Bahkan mereka tidak layak, dan kamu layak menjadi antek mereka? Dua kalimat itu tepat sasaran, dan Tuan Daclan sangat marah sehingga wajahnya suram, giginya tajam dan mulutnya tajam, dan jalan iblis jahat sangat tergantung pada mulut. Aku mengandalkan mulutku, dan kamu tidak, kamu tidak mengerti apa-apa dan kamu menghalangi keyakinanku. Apa kamu seorang pengacara? Jika kamu ingin mengatakan bahwa kamu memiliki gigi yang tajam dan mulut yang tajam, kamu tidak lebih baik. Jensen membalas dengan suara dingin. Tuan Daclan menjadi marah dan berkata, kamu tidak tahu seberapa tinggi langit. Hari ini, aku akan mengajarimu untuk sekte kuil arhat. Saat dia berbicara, dia melafalkan mantera dalam hati, dan energi keyakinya bergerak mengikuti suara itu, membentuk cahaya gemerlap di luar tubuhnya. Ini adalah risalah Fischer. Omong-omong, ini juga seni bela diri yang sangat aneh. Kitab suci jelas tentang baik dan jahat, dan mereka terutama menyerang psikologi lawan. Jika kamu ingin membuat analogi, Tuan Daclan seperti seorang psikolog. Dia dapat menemukan penyakit psikologis pasien dan kemudian mengobatinya dengan tulisan suci untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Serangan ini membawa seperti hipnosisme. Terima kasih telah menonton!